Hiya all semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffae dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload Dan gak kerasa juga gue udah sampe ke session 19 nya ya, session 19 dari alur kelanjutan Battletroke Thehaven ini atau Benua Kaisar Tanpa banyak basa basi lagi yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya Di episode sebelumnya, setelah labu bau menelan jiwa Yuan Bai, lalu mata kesembilan dari labu bau pun langsung terbuka Dan melihat itu, Xion pun lalu berkata Aku tidak menyangka, benda ini jauh lebih berguna dari biang aku bayangkan, ucap dari Xion Masih ada satu lagi yang harus diakhiri oleh Xion Kemudian Xion pun lalu mengangkat kepalanya dan melihat ketiga heart flame yang masih berseteru Meskipun Bai Yan dan juga Immortal Flame berhasil menekan Yao Yan bersama-sama Mereka tidak pernah bisa sepenuhnya menekan Yao Yan, apalagi Yao Yan sudah bertambah kuat lagi Bai Yan, Immortal Flame, kembalilah dan berikan kekuatan kalian dan biarkan aku saja yang menekannya Ucap dari Xion saat melihat pertempuran para heart flame itu Setelah Bai Yan dan juga Immortal Flame mendengar perintah dari Xion Mereka pun tanpa ragu-ragu segera mundur dan kembali ke tubuh Xion Memangnya kamu sudah memiliki cara untuk menekanku? Tanya dari Yao Yan Tentu saja, apakah kamu tertarik menjadi heart flame ketiga di tubuhku ini? Jawab dari Xion Aku tidak tahu bagaimana Bai Yan dan juga Immortal Flame bisa menyerah kepadamu begitu saja Padahal selama ini hanya satu orang saja yang bisa menangkap heart flame Dan orang itu sudah lama mati Ucap dari Yao Yan Oh, memangnya siapakah dia? Tanya dari Xion kepada Yao Yan Kamu seharusnya sudah mengetahuinya Aku juga pernah menjadi pembantunya saat itu Dia adalah orang terkuat di dunia Senki Yaitu Jun Sang Ucap dari Yao Yan Iya, kamu memang benar Dan orang itu adalah aku Ucap dari Xion kembali Hei, dia adalah seorang supreme Berani-beraninya kamu menyamakan dirimu dengannya Ucap dari Yao Yan Mendengar itu Xion pun tidak ingin repot-repot Untuk berbicara terus omong kosong dengan Yao Yan Kemudian Xion pun melangkah maju Lalu Bai Yan dan juga Immortal Flame pun menyemburkan api Api hitam Immortal Flame menempel di separuh tubuh Xion Dan api putih Bai Yan pun menempel di setengah tubuh Xion yang lainnya Melihat adegan ini Yao Yan pun kembali terkejut Adegan seperti ini seharusnya aku pernah melihatnya Ucap dari Yao Yan Ketika Yao Yan masih berusaha mengingatnya Tinju Xion pun sudah terangkat Lalu Tinju Xion pun mengenai Yao Yan Dan Immortal Flame dan juga Bai Yan pun langsung menekan Yao Yan kembali Tetapi Xion langsung merasakan ada sesuatu aura yang aneh di diri Yao Yan ini Lalu Xion pun perlahan bisa merasakan aura seperti itu Aura ini sepertinya Xion pernah merasakannya Saat Xion berada di tanah hukuman para dewa Ini adalah aura dari dunia lain Dan bukan aura dari dunia Senki Xion memang tidak yakin Tetapi aura ini pasti akan menjadi petunjuk baginya Namun Xion harus terlebih dahulu berhasil dalam menaklukkan Yao Yan Pada saat ini Yao Yan tampak marah setelah diserang oleh Xion Karena kamu ingin bertarung Aku akan mengalahkanmu dengan cara manusia bertarung Ucap dari Yao Yan Yaobi teriak dari Xion Xion tidak memberikan kesempatan untuk Yao Yan Seluruh ruangan ini pun lalu ditutupi oleh Bai Yan lagi Xion tidak tahu apakah ini akan berguna atau tidak Tetapi Xion harus mencobanya Namun pada saat berikutnya Kepalan tinju yang bercampur dengan api muncul tepat di depan wajah Xion Buar Tinju ini mengenai wajah Xion Tanpa penghalang sama sekali Xion pun terpental ke belakang Dan ada rasa sakit yang membakar di wajahnya Tetapi luka itu pun langsung segera pulih seketika Karena Yao Ping tidak berguna kepada Yao Yan Xion pun lalu menggunakan tinjunya untuk menghadapi Yao Yan Sosok Xion pun langsung melesat dan muncul di depan Yao Yan Tinju Xion yang ditutupi oleh Bai Yan dan juga Immortal Plan pun langsung meledak ke arah Yao Yan Suara ledakan pun memenuhi seluruh ruangan ini Yao Yan pun lalu terpental ke belakang Namun saat ini Yao Yan sudah dipenuhi dengan aura energi hitam yang begitu menekan Xion Xion bisa merasakan bahwa energi hitam ini dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat Apakah energi hitam ini sangatlah menakutkan atau tidak? Dia tidak tahu Dia pernah merasakannya saja di tanah hukuman para dewa Namun dia juga tidak tahu dari mana energi hitam ini berasal Lalu bayangan energi hitam itu pun berubah menjadi bayangan manusia Dan setelah energi hitam itu keluar dari tubuh Yao Yan Yao Yan pun berteriak Dia segera kesakitan Kamu tidak perlu ikut campur Ucap dari Yao Yan kepada bayangan hitam itu Dan setelah mendengar teriakan Yao Yan itu Energi hitam itu pun lalu menoleh kepada Yao Yan Dan dia lalu mengangkat tengahnya dan memukul Yao Yan Buar Yao Yan pun terpental ke belakang dan jatuh dengan sangat keras di tanah Lalu energi hitam itu pun lak menatap ke arah Xion Tuh, ada sesuatu yang salah dengan energi hitam itu Aku rasa Saat ini kita masih belum bisa untuk melawannya Kekuatannya terlalu kuat Ucap dari Immortal Flame kepada Xion Yan Tetapi Kita juga tidak mungkin untuk melarikan diri darinya Ya bukan Jawab dari Xion Yan Energi hitam itu pun perlahan lalu mengangkat lengannya ke arah Xion Yan Dan sebuah udara berwarna hitam pun langsung menyembur keluar dari telapak tangannya Dan segera menyelimuti tubuh Xion Yan Xion Yan langsung melesat ke arah belakang Tetapi saat Xion Yan tidak bergerak Dia menyadari bahwa tubuhnya sebenarnya tidak bisa bergerak Sementara itu Bayan dan juga Immortal Flame pun keluar dari tubuh Xion Yan dalam sekejap Kedua Heart Flame ini berinisiatif untuk menyerang tanpa ragu-ragu Dan menunggu perintah dari Xion Yan sebelumnya Baik Bayan ataupun Immortal Flame Mereka berubah menjadi dinding lautan hitam Dan melindungi tubuh Xion Yan dari angin hitam yang dikeluarkan oleh bayangan hitam itu Dalam waktu kurang dari 5 detik saja Energi hitam itu langsung menyelimuti keduanya dalam sekejap Dan bahkan menembus dinding lautan api yang dibuat oleh bayan dan juga Immortal Flame Kemudian energi hitam itu pun bergegas menuju Xion Yan Yang tidak bisa bergerak di belakang dinding api yang diciptakan oleh bayan dan juga Immortal Flame Guru Zan Lao Jika kamu tidak bertindak sekarang mungkin aku akan mati Ucap dari Xion Yan di dalam hatinya Namun meskipun Xion Yan telah memanggil Guru Zan Lao Tetap saja tidak ada pergerakan atau jawaban dari Menara Jinsen Suling Dan mungkinkah bahwa Menara Jinsen Suling pun tidak akan bisa menekan energi dari aura hitam ini Pada momen krisis hidup dan mati Xion Yan Tiba-tiba muncul kilatan api di depan Xion Yan Dan kilatan api itu menyerang energi hitam itu tanpa ragu-ragu Xion Yan pun langsung terguncang Dan ketika sosoknya terpentar ke belakang Xion Yan melihat bahwa A itu adalah tindakan dari Yao Yan Apakah kamu benar-benar Supreme? Tanya dari Yao Yan kepada Xion Yan Mendengar itu Xion Yan pun lalu mengangguk Tetapi bagaimana mungkin Supreme begitu lemah seperti mu? Bukankah seharusnya kamu bisa mengalahkan dia dengan mudah Jika kamu benar-benar seorang Supreme? Tanya dari Yao Yan Mendengar itu Xion Yan pun hanya bisa tersenyum getir saja Dulu memang iya Tetapi sekarang aku masih belum begitu kuat Ucap dari Xion Yan Namun kemudian Xion Yan teringat akan sesuatu hal Dan dia pun segera memandang ke arah Yao Yan Yao Yan Bisakah kamu masuk ke tubuhku dulu? Ucap dari Xion Yan Apakah kamu akan menjadi kuat jika aku masuk ke dalam tubuhmu Seperti Supreme dahulu kalah? Tanya dari Yao Yan Itu bisa saja terjadi Ucap dari Xion Yan Sepertinya Kamu juga sangat membutuhkan kekuatan ku Ucap dari Yao Yan Sudahlah berhentilah berhombong kosong Cepat lakukan saja Ucap dari Xion Yan Dan benar saja Sifatmu memang benar-benar mirip dengan Supreme Yang suka menyuruh orang seenaknya Ucap dari Yao Yan sambil tertawa Spring Lalu setelah itu Tubuh Yao Yan pun terbelah menjadi 9 bagian api ungu Dan langsung bergegas menuju tubuh Xion Yan Pada saat ini Semua 10 bagian Yao Yan pun telah terkumpul di tubuh Xion Yan Saat melihat bahwa 10 bagian Yao Yan telah ditundukan oleh Xion Yan Energi hitam itu pun tampak lebih marah lagi Dan kekuatan sejatin dari energi hitam itu pun langsung meledak dalam sekejap Detik-detik berikutnya Sosok Xion Yan juga tidak bisa bergerak sedikit pun Tapi pada saat yang sama Aura kekuatan Xion Yan pun lalu meroket dengan sangat cepat Saat ini kekuatan Xion Yan telah mencapai puncak Fighting Gun Bintang 6 Kecepatan peningkatan kekuatan semacam ini tentu saja sangat menakutkan Kekuatan Xion Yan sedikit lagi hampir mencapai Fighting Gun Bintang 7 Xion Yan merasa seolah-olah ada kekuatan yang tidak terbatas di tubuhnya saat ini Sekarang tubuh Xion Yan mendapatkan kembali kebebasannya Tetapi Xion Yan tidak memiliki niat untuk melarikan diri Karena Xion Yan sangat ingin tahu tentang energi hitam ini Xion Yan benar-benar ingin tahu dari mana asal dari energi hitam itu Jika energi hitam itu dari dunia luar Maka itu akan menjadi satu petunjuk yang sangat penting bagi Xion Yan Setelah itu Xion Yan pun lalu berkata Meskipun dengan kekuatan peningkatanmu saat ini Kamu masihlah bukan lawannya ucap dari Xion Yan Tidak apa-apa aku tidak akan menyerah Jawab dari Xion Yan Sekil Baian Li teriak dari Xion Yan Pedampang Huang Kuan Zhong lalu ditebaskan ke arah depan Dan angin yang sangat kencang disertai lautan api dan petir Mengalir mengerikan ke arah depan Langsung melesat menuju ke arah energi hitam itu Energi hitam itu pun lalu mengangkat lengannya Dan lengannya langsung berubah menjadi kampak raksasa hitam Dan berayun ke arah atas menuju Xion Yan Ting Buaa Kedua serangan itu pun bertabrakan Dan ledakannya pun begitu dahsyat Lalu ada energi ganas yang tetap menyebar dengan sangat cepat Kemudian Xion Yan pun lalu membuka mulutnya Poidsator ucap dari Xion Yan Xion Yan tidak menyenyakan kesempatan ini Dia langsung mengeluarkan Poidsatornya Dan Poidsator pun melesat ke arah energi hitam itu Poidsator melesat dengan sangat cepat Dan kekuatannya pun sangatlah dahsyat Pada saat Poidsator sudah mendekati energi hitam itu Energi hitam itu pun lalu mengangkat lengan kanannya Dan dia pun menangkap Poidsator hanya dengan tangan kosong saja Tring Buaa Suara ledakan pun bergema lagi Dan pada saat berikutnya Poidsator benar-benar ditangkap oleh energi hitam itu Hanya dengan satu lengannya saja Tetapi Poidsator sepertinya tidak mau berhenti berputar Seolah-olah Poidsator ingin berjuang keras Untuk lepas dari cengkraman tangan energi hitam itu Namun cengkraman dari energi hitam itu pun menjadi semakin kuat Dan kemudian terdengar suara retakan Tring Pring Buaaar Poidsator pun benar-benar telah diladakan dan dihancurkan Lagi-lagi saat ini Xioian kehilangan senjata pamukasnya Xioian tidak menyangka Bahwa Poidsator bisa langsung dihancurkan oleh energi hitam itu Dan bahkan hanya dengan satu lengannya saja Pada saat yang sama Energi hitam itu pun lalu melambaikan lengannya Yang berupa kampak dan ditebaskan ke arah Xioian lagi Buaaar Xioian pun terguncang kembali Dan bahkan lautan api dan cahaya petir yang menyelimut di tubuh Xioian pun langsung menghilang Xioian terpental ke belakang Dan pada saat yang sama Xioian juga mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh Yoyan itu benar Xioian masih belum mampu untuk menjadi lawan dari energi hitam itu Dan melarikan diri dari pertarungan ini adalah pilihan terbaik Setelah menstabilkan sosoknya Xioian pun lalu melesat ke arah Xia Jinghui Mengetahui itu Xia Jinghui juga tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengannya Dan setelah Xioian mendekat Dia pun langsung memasuki cincin penyimpanan dari Xioian Xia Jinghui pun tahu bahwa Xioian mendekat ke arahnya Agar bisa menyelamatkan Xia Jinghui Dengan begini Xioian tidak lagi merasa khawatir Ada pun soal Chang Chui dan teman-temannya Xioian akan memikirkannya lagi nanti Bayangan hitam ini lalu memandang ke arah Xioian yang hendak melarikan diri Dan dia lalu mengangkat lengannya lagi Lalu ada sebuah ledakan yang sangat terdengar dengan keras Buar udara berwarna hitam pun langsung menyelimuti sekeliling ruangan ini Dan udara warna hitam itu menjadi benang sutra Yang menyebar di udara dan kemudian berubah menjadi sebuah sangkar benang sutra berwarna hitam Yang langsung menutupi semua ruangan di tempat ini Ini benar-benar buruk Menuju ke arah Xioian Xioian pun lalu berkata Sialan sekarang apa yang harus aku lakukan Ucap dari Xioian Saat ini masih belum ada respon dari menara Jinseng Suling Xioian tidak tahu apakah menara Jinseng Suling sengaja melakukan ini atau tidak Ataukah menara Jinseng Suling memang takut dengan energi hitam itu Busssss energi hitam itu pun sudah mendekatinya Kemudian dia lalu menyerang Xioian lagi dengan kecepatan yang sangat cepat Kali ini kekuatan serangannya sangatlah berkurang drastis Dan sepertinya tidak terlalu mematikan Xioian tidak tahu apakah energi hitam itu sedang mengujinya Atau sengaja menghina Xioian dengan menurunkan kekuatannya Di dalam sangkar hitam ini Xioian tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi Sebenarnya Xioian ingin mencoba untuk menggunakan labu bobar mata sembilan Tetapi dia baru saja kehilangan point shatternya Xioian khawatir akan kehilangan senjatanya lagi Buah buah didedok didedok Xioian pun lalu menghindari serangan-serangan dari energi hitam itu dengan sangat panik Tetapi perlawanan Xioian ini seperti tidak ada artinya baginya Xioian terus terpental ke belakang Siapa kamu sebenarnya Ucap dari Xioian sambil menyeka darah di sudut mulutnya Tetapi energi hitam itu tetap tidak menjawab pertanyaan dari Xioian Ketika energi hitam itu mengangkat lengannya Aura hitam yang ada di sekitarannya berubah menjadi puluhan tombak Xioian pun segera membentuk pisai dengan menggunakan sumber gasnya Perut Xioian pun langsung ditusuk oleh beberapa tombak yang menembus pisai Sudut mulut Xioian juga dipenuhi oleh darah dan situasinya terlihat sangatlah buruk Xia Jinghui dan juga Dingyue di dalam cincin penyimpanannya sudah sangat khawatir Tetapi mereka tidak berdaya Xia Jinghui dan Dingyue juga ingin keluar dari cincin penyimpanannya untuk membantu Xioian Tetapi Xioian pun dengan tegas menghentikan mereka Aku akan benar-benar mati disini Ucap dari Xioian yang terkena serangan dari tombak-tombak itu lagi Sudah hampir 100 tombak yang menembus tubuh Xioian Saat ini tubuh Xioian sudah dipenuhi dengan tombak hitam Lalu Xioian pun mengulurkan tangannya Dan secara perlahan menariknya keluar satu persatu Bayan dan juga Immortal Plame dan juga Yao Yan Aku memanglah bukan lawannya Tetapi sebelum aku mati Maukah kalian melakukan segalanya untuk bertarung bersamaku kali ini Ucap dari Xioian sambil mengangkat pedangnya Mendengar kata-kata itu Ketiga Heart Plame itu pun bersama-sama lalu berkata Tentu saja Tuhan Baiklah kalau begitu Mari kita bertarung sampai mati bersamaku Ucap dari Xioian Dan lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya Nantikan video gue berikutnya Dan semoga sehat selalu untuk kalian Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini Dari dulu hingga saat ini Dan apakah Xioian akan benar-benar berhasil Sebenarnya udah ada sih di lab ya Tapi ya sedikit Ini udah kelar nih video yang dari lab Nanti besok-besok Gue upload lagi kelanjutannya ya Akankah Xioian berhasil bersama ketiga Heart Plame yang Ada di tubuhnya untuk berhasil kabur Atau mengalahkan si Aura Hitam itu Nantikan video gue berikutnya Dan semoga sehat selalu untuk kalian Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin Terima kasih banyak buat kalian yang sudah Apa ya Udah gue udah ngomong belum sih Gue banyak pikiran banget sekarang Anjir jadi Aduh pusing banget Ya ampun Ya udahlah Begitu saja ya Nantikan video gue berikutnya Dadah dan salam Waalaikumsalam Maaf hari ini satu dulu ya